Intro Jangan lupa subscribe kondosan Persamaan kuadrat jika x1 dan x2 akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0 Maka nilai dari x1 per x2 ditambah x2 per x1 adalah cari dulu jumlah akar dan hasil kali akar Jumlah akar itu rumusnya min b per a Min b Ini a ya Ini b ini c Kurutannya gitu A b c Saya tulis dulu deh Disini aja 2x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0 Ini sebagai a, ini sebagai b, ini sebagai c Hasil penjumlahan akar-akarnya berarti kan rumusnya min b per a Min b nya adalah min 4 Oke Per a nya adalah 2 Min kita mau min plus berarti 4 dibagi 2 4 dibagi 2, 2 Itu hasil jumlah akarnya Sedangkan hasil kali akarnya Rumusnya c per a C nya adalah yang belakang 3 per 2 gitu ya 3 per 2 C nya 3, a nya 2 3 per 2 Simpan ini nih Hasil jumlah akar dan hasil kali akarnya deh simpan Kemudian ini kalau kita selesaikan kita kali silang Ini kesini saya kali ya Oke Kan yang jadi pertanyaan adalah Maka nilai dari x1 per x2 ditambah x2 per x1 adalah Nah ini kalau kita kali silang jadi x1 kuadrat Ditambah ini kali silang Tuh jadi x2 kuadrat ya Per Nah ini bawahnya dikali x1 kali x2 jadi x1 kali x2 Gitu Nah ini kalau dipecah Jadi bentuknya gini x1 tambah x2 kuadrat dikurang 2 x1 x2 Gitu ya Ini bentuknya nih kalau dipecah Jadi kayak gini Nah nanti bisa kalian buktikan ini kalian kuadratin dulu Ntar kalau dikurang sama dia Hasilnya seperti ini Oke per Bawahnya tetap x1 kali x2 Oke Tinggal dimasukin aja x1 tambah x2 Hasil jumlah akarnya adalah ini kan 2 2 dikuadratin Dikurang 2 x1 kali x2 nya hasil kali akarnya adalah ini kan 3 per 2 Oke Per Hasil kali akarnya 3 per 2 Oke ini bisa kita coret nih Si 2 sama 2 habiskan 2 dikuadratin 4 Dikurang 3 Per 3 per 2 Oke 4 dikurang 3 1 1 per 3 per 2 Nah dibalik aja Jadi jawabannya 2 per 3 Tuh tinggal dibalik ya Kalau ada soal seperti itu Kalau ada 1 pernya Kalau ada 1 pernya Maka tinggal dibalik Misalkan 1 per 5 per 4 Jadi dibalik aja Jadi 4 per 5 Jadi kalau ada 1 per Tinggal dibalik aja angkanya Jadi jawabannya adalah 2 per 3 Ya